PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Saudaraku sekalian, tepatnya pada tanggal 13 Februari tahun 2014, Gunung Kelot yang berada di perbatasan Kediri, Melitar, Malang, Jawa Timur meletus. Gunung Kelot meletus pada malam hari, suara dentumannya bahkan sampai terdengar hingga Yogyakarta. Tak hanya itu, Abu Bulkanik yang menyelimuti langit di sejumlah kota di empat provinsi, selain membuat gelap, Abu Bulkanik juga menyebabkan jalan licin sehingga melumpuhkan aktivitas di sejumlah kota. Saat itu, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjelaskan erupsi Gunung Kelot pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, awan panas mencapai ketinggian 17 km. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menganalisis, Abu dan Pasir pada lapisan 1.500 meter terbawa ke arah timur laut, sedangkan pada lapisan 5.000 meter ke arah barat laut, dan pada ketinggian 9.000 meter ke arah barat. Aktivitas Gunung Kelot telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari sebelum terjadi letusan. Status Gunung Kelot pun ditingkatkan menjadi siaga. Memberitakan, satu hari sebelum Gunung Meletus, mulai pukul 00.00 hingga pukul 06.00, terjadi 43 gempa vulkanik dalam dan 149 gempa vulkanik dangkal. Suhu air kawah juga terdeteksi 56,9 derajat Celcius. Dengan kondisi demikian, persiapan menghadapi erupsi telah dilakukan oleh sejumlah pihak terkait. Pihak Satuan Pelaksana Penangganan Bencana setempat bersama kecamatan telah menentukan titik-titik lokasi kumpul evakuasi di setiap RT. Tidak hanya tempat pengusian, sarana pendukung pengungsi juga mulai tampak. Mobil tangki air milik Palang Merah Indonesia pun terlihat siap di beberapa lokasi di Lereng Kelot. Saudara ku sekalian, perintah evakuasi mengudara 2 jam sebelum Gunung Kelot meletus pada pukul 22.50. Sebanyak 87.000 warga harus diungsikan dalam waktu sependek itu. Sejak dini hari sebelumnya, berdasarkan catatan pos Pantau Kelot yang disebarluaskan melalui radio komunikasi dan ditempel di pendopo kecamatan, status Gunung Kelot adalah siaga. Saudara ku sekalian, dasatnya letusan Gunung Kelot tahun 2014 telah melumpuhkan transportasi udara di seluruh pulau Jawa. Abu dan debunya mencapai sukabumi Jawa Barat. Tapi di tahun 2014, warga yang hidup di sekitar Lereng Gunung Kelot telah berhasil memitigasi bencana. Hasil dari proses terus-menerus mencari cara meminimalkan korban dan tak henti-henti belajar berdamai dengan alam. Pasalnya, hidup di negeri cincin api yang tak bisa mengelak dari aktivitas vulkanik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!